Bikong bincang komunikasi Buletin dari kominfo santi Membupas fakta sehari-hari Narasi para ahli terpercaya Persembahan buat bulele Kulkas kita cermati Dari bungi panci sakti Dengan hati penuh inspirasi Kami akan mengangkat topik Tentang dunia pendidikan Dimana seperti kita tahu Sahabat buleleng bahwa Pemerintah kabupaten buleleng Melalui badan riset dan inovasi Daerah kabupaten buleleng Mengadakan lomba program inovasi Dan siapakah pemenangnya Tentu saja Kali ini kami sudah menghadirkan Untuk sahabat buleleng Pemirsa Bikom Dimanapun anda berada Tanpa membuang waktu Langsung saja kita akan sapa Siapakah narasumber kita pada kesempatan ini Silahkan Chandra Oke terima kasih Dan pada hari ini kita sudah Kedatangan di narasumber Dari Yayasan Widya Aksara Beliau mewakili UNIQSA Dalam engkat pelayanan pendidikan Di pusat kegiatan belajar Masyarakat yaitu Atau PKMB Dan pada kesempatan hari ini Beliau juga Mendapat juara satu dalam inovasi daerah Pada tahun 2024 Baik kita langsung saja kita Samput narasumber kita pada hari ini Itu dokter Niputu Ayu Herbinas Sanjayanti MPD Beliau merupakan Ketua Yayasan Widya Aksara Selamat pagi Ibu Dokter Pada hari ini sudah kesempatan Datang di BIKOM Bincang komunikasi Suatu kebanggaan pada Kita pada hari ini Untuk memulik bagaimana sih Perkembangan dan Mengenai Eksistensi yang ada di PKMB Widya Aksara Bali Nah untuk itu Kita langsung saja Untuk Ibu Dokter Mungkin bisa menjelaskan Bagaimana sih awal terbentuknya PKMB Widya Iswara Dengan Hati Oke selamat pagi semua Salam harmoni Salam harmoni ini adalah Salam khas dari UNIQSA Dan salam ini Salam Widya Aksara Salam khas dari Widya Aksara Mohon maaf Bisat yang ralat sedikit Bukan PKMB Tapi PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Widya Aksara Ijin saya menyampaikan Beberapa hal Berdiri di tahun 2003 2003 2003 Itu didirikan oleh Almarhum Bapak saya Ibu Tumiasi SPD Seorang kepala sekolah SD dan SMP Satu Atak Banjar Di Desa Tigawase Kemudian di tahun 2006 Baru Ada Ijin Operasional Dari Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Di Kabupaten Buleleng Kemudian dari tahun 2006 Itu kita sudah Sampai sekarang Sudah banyak lulusan Yang Apa namanya Alumni-alumni kita Dari PKBM Widya Aksara Itu berdiri di Tahun 2003 Kemudian Ijin Operasional 2006 Dari Sampai tahun 2010 Bapak saya itu menjadi Kepala PKBM Karena tahun 2010 Bapak yang sudah Berpulang-pulang Jadi 2010 itu Saya sedang Menyusun skripsi Di S1 belum selesai S1 Kemudian Atas Diskusi dari Pembina Di sana Di Kecamatan Banjar juga Akhirnya Tiang diminta Untuk meneruskan Yayasan ini Menjadi ketua yayasan Sekaligus sebagai ketua PKBM Dari tahun 2010 Saya awalnya Merasa takut ya Karena Dari semuanya Itu saya yang paling muda Dan saya belum selesai S1 juga Jadi Tetapi dengan Dukungan dan support Dari ibu saya Kemudian saudara saya Keluarga Dan juga sahabat Itu menjadikan saya kuat Sehingga sampai sekarang Saya bisa Apa namanya Saya bisa meneruskan Yayasan ini Begitu Jadi PKBM ini sebenarnya Adalah Lembaga Lembaga pendidikan formal Yang menanggi pendidikan kestaraan Pendidikan kestaraan Juga pendidikan kestaraan Kestaraan itu artinya Dia Kestaraan paket A Setara SD Paket B Setara SDP Dan paket C Setara SMA Dan juga keaksaraan itu adalah Yang melayani Warga masyarakat Yang ingin bisa cari stun Yang muda aksara Mungkin Teman-teman disini tahu Program ini sudah Banyak sebenarnya Tetapi Saya khusus Yang khusus di pendidikan Di PKBM ini adalah Kestaraannya Kalau keaksaraan itu biasanya kita ada Menerima program dari pemerintah Setiap tahunnya kita dapat saja programnya Seperti itu Kemudian Kami memiliki 13 tutor Kalau di pendidikan non formal Beda dengan formal penyebutannya Kalau formal kan guru ya Kalau di pendidikan non formal itu Tutor Saya memiliki 13 tutor Yang tersebar Mengajar di program paket A Setara SD Paket B Setara SMP Dan paket C Setara SMA Itu Nah Bu Doktor sebelum lanjut Jadi ini kan programnya itu Ada kesetaraan Iya Kesetara SD Kesetara SMP Untuk usianya sendiri bagaimana? Usianya itu belajar sepanjang hayat Kita tidak mengenal usia Dalam menerima Peserta didik Walaupun setara SD SD kalau dia umurnya 20 tahun boleh masuk Yang putus sekolah di SD Dia tidak punya ijazah Dia tidak punya ijazah di SD Dia bisa masuk ke SD Tetapi kalau Dia belum tamat SD Tapi dia mau lanjut ke paket C Itu sama sekali tidak boleh Tidak boleh meloncat seperti itu Harus mengikuti dari awal dulu Setara SD nya dulu Setara SMP baru Dan sih tetap mengikuti tahapannya Nah untuk ini persyaratannya sendiri Untuk persyaratannya adalah Kalau mau mendaftar ke PKBM Di kesetaraan Kalau dia memberikan ijazah terakhirnya Ijazah terakhir foto Foto ataupun fotocopy Ijazah terakhir KK Akte lahir Gitu Jadi Kalau dia tidak punya ijazah SD Ijazah terakhirnya Kan dia tidak ada ijazah terakhir Boleh pakai KTP dan kakak saya Dan akte lahir Karena itu semua masuk di dapur D Semuanya itu kita setara dengan formal Jadi tidak Namanya tidak ada ijazah bodong disini Karena semua sistem masuk ke sistem Kemendigut Itu data dapur D Jadi semua data-data itu kita dimasukkan oleh admin Nanti keluar nomor indok siswa nasionalnya Kalau tidak keluar nomor indok siswa nasionalnya Itu tidak boleh mengikuti ujian setaraan namanya Jadi kita proses dulu Mungkin di kakaknya kah ada masalah Tidak ada ibu kandung Kemudian belum validnya kakak itu di dok capil dan sebagainya Jadi kita tetap diakui oleh pemerintah Ijazahnya Ijazahnya setara dengan ijazah formal Jadi bisa digunakan untuk melamar pekerjaan tentunya ya Bu dokter Alumni kami banyak sekali yang bisa lulus ke perguruan tinggi Diterima di perguruan tinggi Entah itu di UNISA Setahun Pukuturan Dan kampus-kampus lainnya Kalau untuk pembiayaannya sendiri bu dokter? Pembiayaan kita kan ada dana Kalau di formal ada dana BOS kan Kita ada dana BOP Untuk kesaraan ada dana BOP Dan BOP reguler dan BOP kinerja Sama juga Jadi itu dari pusat kita ajukan Terus kalau misalkan Untuk pembiayaan peserta didiknya sendiri Dia gratis sepanjang usianya tidak lebih dari 24 tahun Karena dana BOP kinerja ataupun BOP reguler Itu akan membiayai usia yang sampai batas 24 tahun Kalau lebih dari 24 tahun Itu akan ada dana swadaya dari mereka Dari mereka Baik kembali ke topik Bu dokter Ayu Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih Sudah berhasil mendapatkan juara satu Dan penyerahan hadiahnya juga sudah dilaksanakan di BDF kemarin ya Buleleng Development Festival kemarin di TBK ya Bu dokter yang Nah kemudian Bisa Bu dokter jelaskan sedikit Ini kan mendapatkan juara satu Dalam Lomba Inovasi Nah apa saja sih yang diusung oleh PKBM ini Sehingga bisa berhasil mendapatkan penghargaan tersebut Sebelumnya saya cerita dulu ya Kenapa saya sampai mendaftar disini Awalnya itu saya mendapatkan surat itu dari universitas Ada surat edaran bahwa dosen-dosen boleh ikut gitu kan Akhirnya dari fakultas MIPA-nya itu saya minta izin pak Saya izin ikut Karena kebetulan kalau saya mengambil inovasinya mungkin pasti akan mengambil di bidang pendidikan Akhirnya saya ikut saya baca pelajari Juknisnya saya pelajari Oh ternyata ini inovasinya bisa dalam bentuk digital Bisa dalam bentuk ide-ide begitu ya Akhirnya saya pakai Oh inovasi di PKBM saja Karena ini inovasinya akan berkelanjutan begitu ya Berkelanjutan dalam artian Tidak hanya akan selesai pada saat lomba saja Dan saya pun akan berkelanjutan meneruskan program ini Karena tujuannya bukan hanya untuk mengikuti lomba gitu Tapi untuk berkelanjutan ke masa yang akan datang Jadi inovasinya itu adalah Karena ini dari tahun 2010 saya rancang Ketika saya menjadi kepala PKBM di sana 2010 bagaimana caranya Karena saking susahnya kita untuk merangkul masyarakat untuk Apa namanya Mau masuk Kan itu alasan mereka masuk ke PKBM itu kan Karena banyak faktor ya Tidak hanya karena dia tidak mau Karena dia DO di sekolah Tidak karena terjedah dengan alasan apapun Entah itu mohon maaf ini mungkin ada yang hamil di luar nikah Kemudian ada yang memang di DO dari sekolahnya Atau memang alasan tidak punya biaya masuk ke sekolah formal gitu Jadi Yang menjadi masalah adalah yang memang dia selesai di sekolah formalnya Yang mau kita rangkul untuk Bergabung di PKBM itu yang susah Jadi saya Gimana ya caranya Oh kita mungkin pendekatan dulu lah Gimana caranya pendekatan ke rumah-rumah warga Saya pernah Sama teman-teman tutor itu sampai nyari ke dusun-dusun ya Ke Banjar Dinas Sekarang kan Banjar Dinas namanya Itu ke pelosok-pelosok saya cari Dikasih data sama kepala Dinas Apa kepala Dusun ya namanya ya Itu Didata oh sekian orang yang tidak Yang tidak masuk ke formal Oh kita datangi dia Di awal di tahun 2010 itu Terus ketika sudah menerapkan inovasi ini Ternyata kita tidak perlu lagi Menjelajah ke rumah-rumah warga Dengan di sosial media Karena sekarang kan sudah Sudah ada jamannya Literasinya sudah canggih kan Social media Kemudian Buat iklan dan sebagainya Itu mereka datang semua Dan kita tetap mendapatkan siswa Siswa yang usia-usia sekolah kita tetap Karena di tiga wase itu kan ada sekolah satu atap Sekolah satu atap itu Misalkan dari 40 siswa Paling hanya 10 yang melanjutkan ke sekolah formal Karena dengan alasan tertentu Entah dia karena biaya Karena dia ingin memang membantu orang tuanya bekerja Dan sebagainya Sehingga yang 30 ini Dia pasti masuknya ke PKBM kita gitu Jadi kita selalu mendapat usia sekolah Dan sisanya itu usia-usia yang Apa namanya Yang memang di atas 24 tahun Jadi kembali lagi ke inovasi ini adalah Kan inovasi hati Saya buatkan akronim inovasi hati kan Halnya itu kan Hening mulai dari diri Baik itu dari segi pembelajaran Baik itu dari segi manajerial atau pengelolaan Saya selalu lakukan itu Sebelum ada pembelajaran di semester satu Di semester, di awal semester gitu Kita selalu adakan pertemuan Kita tanyakan kepada tutor-tutor refleksi Hening Kita tenangkan dulu semuanya Baru kita tanyakan Apa masalahnya di semester sebelumnya Mereka akan merefleksi Kita sama-sama merefleksi begitu Hening mulai dari diri Kemudian yang kedua itu adalah Ada A nya kan Kemudian di sana di H itu adalah Kita tidak boleh mengutamakan ego masing-masing Itu esensinya ya Kemudian yang kedua A nya itu adalah Amati kondisi sebelum menyusun Perencanaan Jadi kita belajar di PKBM itu kan Tidak seperti sekolah formal Yang ada di ruangan Di PKBM itu Di pendidikan setaraan itu Dia belajarnya langsung di masyarakat Misalkan belajar ekonomi Kita langsung ajak dia ke Ke pasar Biar dia tahu langsung gimana sih Yang namanya jual beli itu seperti apa Langsung ke dunia nyata Tidak seterus-terusan kita di dalam buang Lebih banyak praktek Lebih banyak praktek Jadi amati kondisi Untuk menyusun perencanaan itu Jadi tutornya dulu mengamati Apa yang akan kita berikan yang hal-hal inovasi Tuturnya yang menyebar kemana Kalau ngajar IPA gimana Jadi tetap mengamati kondisi dulu Sebelum merencanakan Membuat perencanaan Pembelajaran itu mereka Kemudian TI nya HA TI TI nya saya gabung itu adalah Tindak lanjut Dan evaluasi Jadi tindak lanjut ini artinya Setelah mereka melakukan perencanaan Kemudian ada pelaksanaan Pembelajarannya Kemudian baik itu yang dari Admin nya bagaimana Menginput data dan sebagainya Kita selalu lakukan evaluasi Setelah melakukan tindak lanjut Kita melakukan evaluasi Dan refleksi Evaluasi ini kita lakukan sebulan sekali Selalu entah itu lewat daring Ataupun luring Kalau luring saya paling seminggu sekali Bisa mengunjungi ke sana ya Setiap hari kemisnya Atau hari sabtunya saya ke sana Kemudian evaluasinya itu adalah Kita kumpulkan lagi Kalau kumpul itu tidak di ruangan Bisa sambil bawa rujak kayak apa Biar enjoy semua kan Jadi entah itu kita ajak Kemana ke pantai lah Atau kemana Kita di sana Mengevaluasinya Oh Bu Her Ternyata siswanya nih jarang masuk Menalasannya apa Pasti ada alasan doang Oh ternyata sekarang Karena musim cengkeh Semua pada Ngalap cengkeh Itu permasalahan yang terlakses Setiap musim-musim cengkeh Siswanya semua Ngalap cengkeh Atau ngorek Atau ngopi cengkeh Oh begitu ya Solusinya ada enggak Akhirnya saya tawarkan Solusinya Ya kalian yang mengunjungi mereka Pada saat ngepik cengkeh Atau saya sering juga melihat Tutor-tutor saya itu Ternyata pada saat Ngalap cengkeh Pas istirahatnya Mereka ke sana Memberikan pembelajaran Di sana Jadi tetap melakukan evaluasinya Seperti itu Setiap sebulan sekalilah minimal Seperti itu Dan ini mungkin Tidak semua PKBM Yang ada di Buleleng Ataupun di Bali Yang sudah melakukan Sehingga saya sering dipanggil Mohon maaf ini Di oleh PKBM PKBM di seluruh Bali Untuk berbagi ini Berbagi peraturan Kok bisa ya Seperti itu Jadi Ya sungkarlah Kemarin di Pusbang Bianyar Dengan pendidikan Kisahara ini Yang dipanggil juga Untuk memberikan praktik Baiknya seperti apa Karena mereka juga Ingin mengadopsi Yang seperti ini Nah Bu Rota Rayu Ini kan sebagai Pendiri dan sekaligus Pengelola nih Apa sih Kan setiap Ya saya tahu Itu kan masih memiliki Visi dan misi utama Nah apa sih Visi dan misi utama Dari PKBM Widya Iswara ini Widya Iswara Dan bagaimana itu Melihat masa depan PKBM ini Dalam meningkatkan Kualitas pendidikan Di Bulele Visinya itu Adalah Kita mau Mewujudkan SDM SDM yang berkualitas Berbudaya Dan berkarakter Kenapa Berkualitas Artinya Adalah Kita itu kan Dari pendidikan Nonformal Ingin memperbaiki Kualitas Yang datangnya Dari pendidikan Formal Misalnya Dalam artinya Di DO Di formal Tidak bisa Melanjutkan Ke sekolah formal Kan begitu Jadi kita ingin Memperbaiki itu Memperbaiki lagi Kualitas manusianya itu Kemudian berkarakter Penting Karena di kurikulum Sekarang Kurikulum merdeka Lebih mengutamakan Ahlak kan Lebih kependidikan Karakter Kemudian yang terakhir Berbudaya Kita orang Bali Jadi kita perlu Mengintegrasikan Budaya-budaya Kita dalam proses Pembelajaran Dan Managerial Yang ada di Satuan Pendidikan Jadi itu Ketiganya Kemudian misinya Itu adalah Salah satunya Adalah Kita selalu Melek terhadap Literasi Baik itu Literasi digital Literasi Apa namanya Literasi sainsnya Literasi Teknologinya Dan sebagainya Itu kita yang pertama Misinya Kemudian yang kedua Itu adalah Kita meningkatkan Kompetensi tutor Kemudian yang ketiga Kita juga perlu Meningkatkan Kompetensi pengelola juga Kemudian berikutnya Kita juga perlu Melakukan Bagaimana Kondisi yang aman Nyaman Dan menyenangkan Karena itu menjadi Hal pokok Dalam Implementasi Kurikulum merdeka Kita tetap juga Mengikuti Perkembangan yang ada Di pendidikan formal Karena Karena kita setara Jadi Setiap bulan itu Kita selalu Mengikuti kegiatan webinar Atau mungkin Tiang sendiri Sering diundang Ke Puskurjar pusat Untuk Melakukan Diskusi Ataupun Sebagai validator Untuk Uji keterbacaan Panduan-panduan MAPEL Untuk di pendidikan Kestaraan Kemudian Tujuan utama Dari PKBM ini Menyelamatkan Mereka yang Pertama Yang tidak bisa Mengenang pendidikan Formal Yang kedua Menyelamatkan Dan Menuntaskan Pembelajaran Wajib belajar 12 tahun itu Yang ketiga Apa namanya Agar kita Bermanfaat Di masyarakat Karena Sebanyak-banyaknya Orang punya prestasi Yang paling penting Itu kan Terdampaknya Bagi masyarakat Kalau punya prestasi Tapi dia tidak Terdampak Di masyarakat Itu bukan prestasi Jadi yang penting Bagaimana Dia terdampak Di masyarakat Dan bisa Menginspirasi Banyak orang Jadi itu Sebenarnya Tujuan PKBM Di samping kita Itu memang Piru Untuk membantu Masyarakat Yang putus-putus Sekolah Yang memang Ingin melanjutkan Cita-citanya Saat ini Jangkauan PKBM Widi Aksara Ini di mana Setiap Di Beleleng Sekarang ada 11 PKBM Di setiap Kecamatan Harus mestinya ada Tapi Kecamatan Busung Biu Dan Sukesade Saat ini Tidak ada PKBM Karena Dinonaktifkan Karena tidak aktif PKBMnya Jadi Untuk PKBM Widi Aksara Sendiri Itu menaungi Di kecamatan Banjar Jadi Desa Warga Masyarakat Yang ada Di kecamatan Banjar Itu yang memang Dia ingin melanjutkan Ke sekolah lagi Itu kita bisa Fasilitasi Dan tidak menutup Kemungkinan Di luar itu Di luar kecamatan itu Karena Mohon maaf Ini Ada di wilayah Seriret Ataupun Busung Biu Yang datang Daftar ke kita Padahal saya sudah Infokan Oh di Seriret juga ada PKBMnya Di Busung Biu Sementara ini Masih dirintis Begitu Enggak Bu Saya ingin Di PKBMnya Ibu Mungkin dilihat Rekam jejaknya Seperti apa Ya Kalau begitu Saya tidak Memaksa lagi Padahal saya sudah Arahkan Untuk ke PKBM Yang lain Dan Saya juga banyak Punya siswa Di luar Bali Dia belajarnya Online Karena sistem belajar kita Ada yang Kelas reguler Yang memang Pembelajarannya Secara Secara Lurik Dan ada yang Secara online Daring Jadi kita punya Kelas jarak jauh Seperti itu Jadi penjangkauannya Sudah luas Dan di dalam Pendidikan Kestaraan itu Paket ABC Itu tidak Seperti pendidikan Formal yang Hanya tatap muka Dia bisa Belajarnya Dengan tatap muka Tetapi kita Ada tiga jenis Pembelajaran Ada tatap muka Tutorial Dan mandiri Bagi siswa Yang tidak bisa Bertatap muka Belajarnya Dia bisa Belajar tutorial Dan mandiri Di rumah Jadi Pembelajaran Tetap Terfasilitasi Jadi Makanya kita itu Di pendidikan Kestaraan Sudah biasa Ketika zaman Covid Kan banyak Sekolah-sekolah Ini ada Zoom Karena tidak bisa Belajarnya Masih belajar Untuk belajar Secara offline Secara online Kalau kita Sudah biasa Sudah makanan Sehari-hari Belajarnya online Jadi sudah Sudah biasa Dengan hal yang Seperti itu Jadi pada saat Covid itu Kita tidak mengalami Permasalahan Yang signifikan Begitu Karena sebenarnya Apalagi kurikulum Merdeka sekarang Di kurikulum Merdeka itu Di dalam pendidikan Dikenal namanya Pembelajaran Diferensiasi Kita sebenarnya Jauh sebelum Kurikulum Merdeka Sudah semuanya Diferensiasi Sudah semua Berbeda kan Entah itu Dari segi usianya Enggak sama Entah itu Dari segi Pembelajarannya Boleh dimana saja Jadi Sebuah Keberuntungan juga Pak Menteri itu Menerapkan Yang namanya Kurikulum Merdeka Bagi pendidikan Kestaraan Karena kita Sudah terbiasa Jadi sebagai contoh Untuk Mengenal pendidikan Yang ada di Bulale juga Untuk Terpencet Di daerah Bali Aga Tiga wasa Oke Pertama Dengan Tetap Mengimplementasikan Ini Inovasi Ini Bisa diadopsi Bisa diadopsi Oleh seluruh Lembaga Di PKBM Bukan hanya PKBM saja Satuan pendidikan Bisa mengadopsi Hati ini Kan itu Universal Hening mulai dari diri Kemudian Apa namanya Tindak lanjut Kemudian ada Evaluasi Mati Daerah sekitar Kan begitu Jadi Bagi Lembaga Pendidikan Yang tinggal Yang lokasinya itu Di daerah terpencir Tidak usah khawatir Tidak Kalau bahasanya sekarang Kan insecure ya Tidak boleh insecure gitu Kenapa Kita manfaatkan Aset yang ada Karena di pendidikan Di kurikulum Merdeka Itu ada yang namanya Aset based thinking Jadi pemanfaatan aset Kekurangannya itu Kita jadikan Sebuah Sebuah peluang Sebuah Apa namanya Keuntungan Jadi misalkan Di daerah pedesaan Kita mau Membelajarkan IPA ini ya Kita tidak punya Lab Kita tidak punya Peralatan lab Di daerah Di desa pelosok Itu misalnya Untuk meningkatkan Literasi numerasi Gimana caranya Jadi kita ajak mereka Langsung ke daerah sekitar Misalkan dia punya Kebun cengkeh Kebun kopi Oh ternyata Belajarin keaneka ragaman Misalkan di IPA Oh ini bisa Misalnya jadikan contoh Ternyata ini banyak Tumbuhan-tumbuhan Di sini Ada binatang-binatangnya Jadi memanfaatkan Daerah sekitarnya Literasi numerasi Apalagi sekarang Sudah canggih Guru-gurunya Sudah mengenal Yang namanya Apa namanya Teknologi Jadi itu bisa Dibuatkan barcode Di pohon-pohonnya Pohon-pohon Apa cengkeh Atau apa Isi barcode Di barcode itu Sudah ada keterangan Ini dari Nama ilmiahnya Ini Asal-muasalnya Ini Jadi siswanya itu Bisa Men-scan barcode itu Atau gurunya Yang membantu Jadi itu Kita memanfaatkan Aset yang ada Di pelosok Untuk meningkatkan Literasi dan numerasi Itu literasinya Kalau numerasi Kalau numerasi Misalkan Internet Internetnya Ngadanya Gak bisa Di daerah pelosok Gurunya kan bisa Dengan Quisis Dengan Apa namanya Dengan offline Tidak menggunakan online Bisa Jadi Banyak cara Untuk Memajukan pendidikan Sebenarnya Tidak hanya Dengan satu cara Eh Aduh Ragen Singlah sarana Dan prasarana Gitu misalkan Jangan itu Dipakai alasan Karena teknologi Itu hanyalah Alat Media Yang paling penting Adalah gurunya Sekarang kan Kakak Mas Nadiem Seperti itu kan Teknologi itu Bukan dewa Tetapi teknologi itu Adalah media Yang membantu Makanya gurunya Itu tidak boleh Tidak ada guru Di dalam kelas Sebenarnya Tidak ada yang bisa Menggantikan Posisi guru Dalam Membina Karakter Atau ahla Jadi kita Memanfaatkan Untuk Menemukan Pengetahuan juga Kepada Anak-anak Kepada Masyarakat Itu yang penting Pembelajaran Kontekstual Kontekstual Teaching and Learning Itu di dalam Model pembelajaran Ya Kalau di Dalam Kuliah Model pembelajaran Itu yang penting Sesuai itu Peserta didik Itu akan Lebih paham Jika dia Dibelajarkan Secara langsung Di dunia Setentarnya Fisika Tadi saya sempat Berbincang Dengan teman Di bawah Dosen apa Disana Bu Her Fisika Waduh Saya Waktu sekolah Saya paling benci Dengan Belajaran Mengakutkan Sekali Oh itu Tergantung Burunya Sehingga Fisika itu Mempelajari Gejala-gejala Alam Jadi mulai Dari jalan Kita sudah Belajar Fisika Itu sebenarnya Perlu-perlu Dimanfaatkan Itu Bahwa Di anak-anak Kita itu Belajarnya Secara Kontekstual Itu Lebih Nyantol Di dalam Pikirannya Dia Itu pun Yang sering Saya lakukan Di PKB Misalnya Belajar Ekonomi Materinya Tentang Pemasaran Kan ada Ya Kalau Di Ekonomi Langsung Diajak Ke Kios Ke Kios Di Pasar Desa Langsung Ke sana Apa yang Kamu Apa yang Kamu Dapatkan Kalau Belajar Tentang Matematika Di Tiga Wase Itu Kan Teman-teman Sudah Tahu Semua Bahwa Di Sana Mata Pencaharanya Lebih Kepada Menganyam Sokasi Jadi Siswanya Saya Minta Untuk Langsung Bawa Sokasinya Ke Sekolah Dia Ngitung Dengan Satu Sokasi Itu Dia Berapa Apa Namanya Berapa Helai Itu Yang Dihadapankan Gimana Caranya Pembagiannya Kalau Aljabar Dan Sebagian Itu Bisa Disana Makanya Langsung Ngerti Belajar Dari Alam Belajar Dari Alam Misalkan Belajar Kalau Matematika Mungkin Teman Tahu Ya Variable Dengan Dua Peubah Pokoknya Yang Ada Substitusi Dan Eliminasi Itu Kan Ada Itu Paling Gapan Saya Cari Contoh Saya Suruh Aja Kasih Dia Uang Untuk Belanja Sekian Kilo Apel Dengan Sekian Kilogram Mangga Misalkan Kemudian Dia Belanja Belanja Dia Gitung Dengan Harga Sekian Berarti Satu Buah Satu Apel Ini Harganya Sekian Itu Langsung Dia Paham Ketimbang Kita Misalkan Mangga Misalkan Anggor Y Agak Puyang Kalau Secara Langsung Kita Berikan Lagi Berapa Kembalian Uang Dia Pasti Paham Kalau Sekian Kilogram Isinya 20 Butir Satu Satu Biji Itu Berapa Berapa Harganya Dia Paham Langsung Itu Belajar Matematika Bisa Langsung Menghitung Kalau Belajar Fisika IPA Kan Buah Sepeda Motor Kalau Kamu Itu Dengan Kecepatan 40 Dengan Waktu 20 Menit Misalkan Gimana Caranya Agar Sampai Di Sana Tambah Gas Berarti Apa Tambah Kecepatannya Langsung Secara Conteksual Begitu Belajarnya Jadi Untuk Membangun Itu Juga Dari Lingkungan Sekitarnya Kita Ada Dan Juga Memberikan Inovasi Kepada Muridnya Itu Untuk Jadi Lingkungan Sekitar Itu Penting Untuk Kita Lakuin Alam Tempat Belajar Kan Kata Kelajar Dewantara Begini Semua Tempat Adalah Sekolah Semua Hal Adalah Sumber Belajar Semua Orang Yang Kita Temui Adalah Guru Jadi Saya Selalu Mengingat Itu Kemudian Saya Perlu Tambahkan Di Bagian Mananya Ada Literasi Digital Di Bagian Hati Jadi Kita Pembelajar Sudah Berbasis Web Jadi Mulai Dari Pendaftaran Dia Bisa Melalui Web Modul Modul Ajarnya Materi Materi Ajarnya Sudah Bisa Mereka Download Langsung Di Web PKBM Widiaksara Bisa Langsung Ke Website Kemudian Apalagi Setiap Ada Kegiatan Kita Sudah Update Di Sana Dan PR Kami Yang Mendatang Ini Adalah Untuk Mengembangkan Inovasi Hati Ini Adalah Kita Mengharapkan Di Web Itu Kita Menggunakan Sejenis Seperti E-learning Itu Tidak Hanya Bisa Mendownload Buku Tidak Hanya Bisa Mendownload Soal Soal Tidak Hanya Bisa Ikut UTS UAS Di Sana Tapi Semua Tutor Itu Punya Apa Namanya Punya Aku Di Sana Nanti Semua Siswanya Akan Masuk Kesana Belajarnya Secara E-learning Seperti Itu Masih Proses Belum Belum Kita Uji Coba Di Sana Saya Masih Memerukan Bantuan Dari Apa Dari 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 Cemen Cemen IT Di PTI Kita Minta Tolong Sebelum Break Bu Doktor Seperti Tadi Sempat Mungkin Disampaikan Bahwa Di Buleleng Ini Ada Beberapa PKBM Yang Membedakan PKBM Widya Aksara Dengan Yang Lainnya Di Buleleng Ini Perbedaannya Yang Pertama Dari Segi Usia Kalau PKBM Lain Itu Lebih Banyak Usia Kelih Kelih Usia Usia Dewasa Tidak Sesuai Usia Sekolah Tapi Di PKBM Diasara Lebih Banyak Usia Sekolah Karena Yang Saya Bila Tadi Bahwa Kita Mendapatkan Support Dari SMP Satu Artap Untuk Input Dari Siswanya Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Yang Tadi Yang Inovasi Hati Itu Yang Belum Diimplementasikan Tetapi Baru Sekedar Mengadopsi Sedikit-sedikit Yang Inovasi Itu Jadi Saya Senang Karena Yang Namanya Praktik Baik Itu Semakin Banyak Yang Yang Mengikuti Itu Semakin Baik Kemudian Yang Ketiga Bedanya Itu Ini Yang Saya Ceritakan Kita Mendapatkan Hibah Gedung Sendiri Itu Dari Pus Pembadung Jadi PKBM PKBM Lain Itu Belum Memiliki Gedung Sendiri Hanya Satu Yang PKBM Masakria Baru Yang Lainnya Masih Sistemnya Menumpang Di SD Ataupun Dipakai Menggunakan Rumah Sendiri Jadi Asungkara Di Sebulan Oktober Ini Kebetulan Pas Dengan Ulang Tahun Saya Di 11 Oktober Kita Mau Peresmian Di Bulan Oktober Itu Tiga Tingkat Dapatnya Lokasinya Lokasinya Masih Di Desa Tiga Wasa Tapi Di Sebelum Desa Masih Di Masih Di Sana Jadi Sementara Ini Kami Masih Menumpang Di SD Ibu Saya Ibu Tiang Kebetulan Jadi Kepala Sekolah Di SD Dua Tiga Wasa Jadi Selama Ini Kami Minjam Dulu Sore Kita Pinjam Di Gedung Untuk Pembelajaran Untuk Sekretari Kita Pinjam Sekolah Yang Kondisinya Apa Adanya Sementara Ini Nah Sekarang Itu Yang Akan Kita Di Bulan Oktober Nanti Untuk Pindahannya Kesana Sekarang Peresmian Itu Yang Membedakan Jadi Jadi Itu Omrolin Yang Mengenai Pendidikan Dan Bagaimana Untuk Mengenai Pendidikan Yang Tidak Hanya Dari Dalam Ruangan Yang Bagi Dari Alam Juga Kita Bisa Tau Lebih 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 Dalam Lagi Untuk Kegiatan Yang Ada Untuk Sahabat Bulaleng Jadi Kita Untuk Tetap Stay Terus Di Akun Resmi PK Bulaleng Dan Kita Akan Kembali Di Jadah Priwam Bikoti Bik Bik Bikong Bincang Komunikasi Buletin Dari Kominfo Santi Membupas Fakta Sehari Hari Narasi Para Ahli Terpercaya Persembahan Buat Bulele Kodkas Kita Cermati Dari Bungit Panji Sakti Dengan Hati Penuh Inspirasi Halo Sahabat Bulaleng Kembali Dibikong Masih Dengan Narasumber Kita Dengan Ibu Dokter Niputo Ayu Hervina Sanjati MPD Beliau Selaluku Ketua Yayasan Widya Aksara Baik Untuk Dokter Ayu Jadi Kita Langsung Saja Nah Mengenai PKB Widya Aksara Ini Bagaimana Melibatkan Komunitas Lokal Dalam Program Program Pendidikan Yang Ada Dan Bagaimana Dampak Positif Yang Kepada Bagi Masyarakat Oke Komunitas Lokal Jadi Kita Lebih Bekerjasama Dengan UMKM UMKM Yang Ada Di Daerah Sekitar Karena Kan Di Tiga Wase Itu Siswa Siswa Kita Itu Kan Kebanyakan Pengrajin Jadi Kalau Kita Mendapatkan Program Yang Namanya PKHP Program Kecakapan Hidup Itu Kan Melibatkan Siswa Kita Dan Kita Mendatangkan Ketua-ketua Komunitas Lokal Yang Indra Bambu Mungkin Teman-teman Di Sini Tahu Semua Indra Bambu Yang Sudah Terkenal Gini Bambu UMKM Itu Kita Libatkan Disana Untuk Mendukung Proses Kegiatan Disamping Itu Ada Komunitas Misalkan Membaca Literasi Bali Misalkan Kita Tetap Kolaborasi Disana Dengan Komunitas Lokalnya Jadi Banyak hal Positif Yang Kita Dapatkan Jadi Kita Belajarnya Tidak Hanya Dengan Tutor Disana Di PKBM Tapi Kita Juga Mengundang Narasumber Yang Memang Menjadi Apa Namanya Menjadi Narasumber Khusus Di Program Tersebut Itu Seperti Yang Saya Bilang Untuk Inovasi Kerajinan Anyaman Bambu Yang Variasinya Yang Sekarang Sedang Tren Apa Itu Kita Undang Untuk Disajikan Disana Jadi Itu Dan Dampak Positifnya Bagi Masyarakat Dampak Positifnya Bagi Masyarakat Kita Selain Mengundang Siswa Pesatannya Dari Masyarakat Sekitar Juga Jadi Dengan Didatang Dengan Ketua Komunitas Ini Itu Kan Lebih Saya Pikir Lebih Dipercaya Sama Masyarakat Jadi Dampak Positifnya Mereka Juga Bisa Belajar Ikut Belajar Disana Pengenaikan Tadi Dibilang Dengan Programnya Dan Pastikan Di Dalam PKBM Terdapat Kendalanya Apa Kendala Terbesar Yang Pernah Diatapi Bagaimana Cara Mengatasinya Kendala Yang Pertama Di Tahun 2010 Kendalanya Kita Mengajak Siswa Agak Susah Agar Mau Gabung Kita Maksud Kita Baik Untuk Biar Mereka Masa Masa Depannya Terjamin Dengan Punya Ijazah Minimal Ijazah SMA Itu Kendalanya Kemudian Solusinya Adalah Tadi Pertama Kita Pendekatan Dulu Sekali Yang 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 Kapal Pesiar Itu Kemudian Yang Menjadi Guru Lulusan Paket C Ikut Kuliah Di Tampu Kuturan Apapun Di STKIP Sekarang Sudah Bisa Menjadi Guru Di SD Itu Kita Undang Kemudian Banyak Yang Menjadi Karyawan Karyawan Swasta Di Indomad Alpamat Dan Dan Sekarang Ada Yang Menjadi Perawat Di Ketahusada Jadi Itu Kita Undang Agar Mereka Tergerak Ternyata Lulusan Paket C Itu Bisa Bersaing Di Dunia Kerja Bisa Sukses Tidak Ijazah Paket C Itu Ijazah Bodong Bukan Saya Ingin Menghilangkan Menset Orang Seperti Itu Dan Disini Sekarang Sangat Bersyukur Saya Diundang Kominfo Seperti Ini Jadi Ini Sebagai Ajang Untuk Mempromosikan Untuk Menyampaikan Mempublikasikan Bahwa Ijazah Paket C Itu Ijazah Yang Setara Ijazah Yang Resmi Dan Bukan Ijazah Bodong Jadi Itu Saya Tanamkan Akhirnya Sekarang Dari 2011 Kebawah Itu Kita Tidak Seperti 2010 Kita Door To Door Masyarakat Tapi Mereka Datang Sendiri Dengan Melihat Oh Ternyata Lulusan Paket C Itu Bisa Bersaing Di Dunia Kerja Ada Latas Maksimal Enggak Peserta Didiknya Nanti Di PKB Enggak Bahkan Diterima aja Yang penting Dia sebelum Cut off Data cut off Di bulan Desember Biasanya Desember Ini Tahun Itu Masih bisa Diadaftar Tapi Kalau Di pas Cut off Diadaftar Berarti Dia Tidak Kita Ada Waiting List Dulu Ternyata Dia Simpan Dulu Di Disini Nanti Kalau Sudah Di Bulan Januari Baru Kita Lagi Buka Itu Bisa Langsung Masuk Tetap Misalkan Di bulan Desember Dia Sudah Semester Satu Jalan Tahun Ajarannya Semester Satu Jalan Seperti Sekarang Ternyata Sudah Cut off Tetap Dia Bisa Daftar Tetap Dia Bisa Daftar Cuma Nanti Ketika Di Januari Baru Kita Buka Jadi Pendaftarnya Tidak Seperti Sekolah Formal Di Bulan Juni Harus Daftar Kita Kapan Pun Kita Bisa Menerima Bisa Yang Yang Kendala Yang kedua Adalah Bukan Kendala Tapi Agak Klasik Ada yang Nelfon Bu Herr Saya Mau Beli Ijasa Bukan Beli Ijasa Pak Maaf Saya Tidak Menjual Beli Ijasa Bu Saya Bisa Tidak Terbitkan Ijasa Untuk Saya Saya Mau Pake Dua Hari Lagi Saya Bukan Percetakan Jadi Pada Saat Itu Saya Diberikan Pemahaman Pak Mohon Maaf Kita Itu Bukan Penjual Tepat Jual Beli Ijasa Tapi Ada Prosesnya Pak Mas Sudah Masyarakat Yang Seperti Itu Nah Baik Bu Doktor Tadi Kan Disampaikan Mengenai Kendala Di PKBM Kalau Untuk Bu Doktor Sendirikan Sebagai Akademisi Aktif Di Undiksa Kemudian Mengelola Juga Pendidikan Nonformal Di PKBM Bidia Aksara Ini Apa Kendalanya Oke Kendalanya Tidak Ada Kendala Yang Signifikan Karena Masalah Mengatur Waktu Itu Tidak Menjadikan Saya Kendala Karena Semakin Orang sibuk Semakin Banyak Punya Waktu Artinya Adalah Kita Sudah Punya Pos Pos Tertentu Kalau Saya Misalkan Setiap Mengawali Semester Itu Sudah Punya Jadwal 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 Kuliah Itu Saya Pasti Utamakan Ini Senin Saya Sudah Ada Kalau Saya Pasti Selalu Sisipkan Jadwal Untuk Saya Ke Yayasan Ke PKBM Jadi Seminggu Dua Kali Pasti Saya Sudah Bisa Kesana Jadi Waktu Itu Tidak Sebagai Kendala Sebenarnya Sepanjang Kita Bisa Mengaturnya Dan Belum Lagi Saya Itu Ngurus Anak Juga Tiga Orang Anak Belum Lagi Saya Sebagai Seorang Fasilitator Sekolah Penggerak Jadi Agak Lumayan Dengatur Jadwal Itu Saya Pasti Di Hamin Satu Pasti Saya Sudah Cek Oh Jadwal Seperti 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 Luar Biasa Sekali Bu Dokter Ya Karena Membagi Waktu Juga Lumayan Agak Sulit Tapi Tidak Saya Jadikan Kendala Kenapa Kenapa Waktu Itu Tidak Saya Jadikan Kendala Karena Pertama Saya Sangat Bersyukur Punya Pengasuh Anak Di Rumah Mengasuh Yang Anak Yang Paling Kecil Yang Yang Pertama Kedua Itu Sudah Masuk Jadi Tidak Terlalu Berat Ini Yang Yang Paling Kecil Saya Itu Ngajak Pengasuh Sudah 9 Tahun Dari Anak Saya Pertama Sampai Sekarang Jadi Kalau Tanpa Beliau Ini Saya Tidak Bisa Kemana Mana Jangankan Ngurus PKBM Ataupun Ngurus Yang Lain Masuk Ke Kampus Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Salah Satu Penunjang Karir Saya Ini Pengasuh Saya Ini Jadi Saya Selamat Berterima kasih Yang Adik Sebagai PKBM Yang Telah Melai Prestasi Apa Pesan Untuk Masyarakat Ataupun Individu Yang Ingin Mendirikan PKBM Di Daerah Mereka Sendiri Bener Kebetulan Kemarin Yang Juara Dua Inovasinya Inovasi Daerah Pak Mekkel Tembok Pak Dewo Willy Beliau Juga Ingin Membuka PKBM Di Daerah Tembok Jadi Saya Sudah Infokan Pertama Punya Buat Yayasan Dulu Kemudian Yayasan Ada Akta Notaris Kemudian Nanti Baru Bawa Ke Dinas Lekapi Dulu Ada Kurikulum Dan Semuanya Itu Sudah Saya Berikan List Ada Kurikulum Ada Jumlah Ada Tutor Berapa Kemudian Kita Bawa Dinas Penanaman Modal Perizinan Untuk Diberikan Ijen Operasionalnya Kemudian Akan Ada Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Jadi Cukup Itu Sebenarnya Jadi Simple Simple Yang Agak Lamanya Adalah Kita Menunggu Verifikasi Sekarang Ada Dua Tambahan PKBM Yang Baru Di Daerah Samangan Dharma Cita Dia Itu Dari Panti Asuhan Yang Dia Itu Ingin Anak-anak Di Pantinya Itu Bisa Masuk Ke Paket C Jadi Sudah Kemudian Yang Kedua Ada PKBM Yang Ada Di Lovina Dia Lebih Ke Anak-anak Berkebutuhan Khusus Jadi Saya Selan Mendukung Setiap PKBM Baru Saya Selalu Di Undang Saya Sendiri Mereka Ingin Tahu Kurikulum Seperti Apa Saya Senang Berbagi Baik Terakhir Rikki Bu Dokter Barangkali Ada Yang Disampaikan Kepada Sahabat Buleleng Atau Mungkin Pemirsa Yang Menyaksikan Mungkin Dilingkungannya Itu Ada Anak-anak Yang Memputus Sekolah Atau Mengalami Kendala Dalam Meneruskan Pendidikannya Bu Dokter Silahkan Untuk Sahabat Buleleng Jika Ada Yang Warga Masyarakat Punya Teman Ataupun Keluarga Yang Putus Sekolah Ataupun Terjedah Dengan Alasan Apapun Nanti Bisa Mendaftarkan Diri Ke PKBM PKBM Yang PKBM Saya Tetapi PKBM PKBM Setiap Kecamatan Sudah Ada Jadi Pendidikan Kestaraan Itu Bisa Diakses Di Sana Pendidikan Itu Penting Memang Tidak Hanya Pada Saat Sekarang Penting Tetapi Di Masa Yang Datang Penting Karena Sekarang Minimal Ijazah SMA Yang Diminta Untuk Bekerja Di Suasta Itu Baik Di Alpam Indom Itu Minimal Ijazah SMA Ataupun Tukang Minimal SD Saya Banyak Sekali Menerima Peserta Didik Yang Berasal Dari Sekolah Sekolah Yang Menjadi Cleaning Servis Dan Tukang Kebun Karena Sekarang Ada Regulasi Bahwa Minimal Ijazah SD Agar Bisa Dibayarkan Sesuai Dengan Jinjang Jadi Seperti Itulah Kalau Misalkan Memang Ada Yang Memang Ingin Menuntaskan Pendidikannya 12 Tahun Itu Kami Siap Melayani PKBM Itu Bukan Bukan Dalam Artian Hanya Tujuannya Dalam Maaf Mencaplok Langsung Mengambil Yang Putus Sekolah Tidak Tetapi Sekarang PKBM Sudah Menjadi Alternatif Dalam Artian Pilihan Pilihan Karena Karena Di Jakarta Di Jakarta Anak-anak Artis Banyak Yang Masuk Paket C Seperti Arta Halilintar Awel Itu Dan Saya Inginkan Di PKBM Di Bali Seperti Itu Jadi Tidak Hanya Untuk Siswa Atlet Tidak Tidak Bisa Fokus Dalam Semua Mapple Tetapi Dia Ingin Tetap Mendapatkan Pembelajaran Tetapi Dia Memang Tetap Ingin Mengembangkan Potensi Dirinya Jadi PKBM Saya Harapkan Kedepannya Sebuah Pilihan Lembaga Pilihan Bukan Hanya Sekedar Alternatif Jadi Itu Pilihan Karena Sekarang Sudah Banyak PKBM Schooling Juga Banyak Jakarta Di Denpasar Juga Ada Jadi Yang Kedua Itu Semua PKBM Semua Yang Pendidikan Kesaraan Kita Tetap Berkolaborasi Kita Tidak Boleh Oh Itu PKBM Yang Lebih Lebih Saya Lebih 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 Tidak Saya Tidak Ingin Karena Zaman Sekarang Tidak Ada Kompetisi Yang Hanya Kolaborasi Itu Yang Penting Jadi Saya Siap Untuk Berbagi Kepada Rekan PKBM Seluruh Bali Bahkan Di Seluruh Indonesia Juga Sebagai penutup Bu Doktor Bolehkah Disebutkan Barangkali Alamat Atau Mungkin Kontak Persen Yang Bisa Dihubungi Barangkali Sahabat Bulelek Ingin Membutuhkan Informasi Mengenai PKBM PKBM Terdekat Di Sekitarnya Oke Kebetulan Kami kan Punya Forum Ya Punya Perkumpulan Punya Forum Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Daerah Bulelek Kalau Ketua Kebetulan Ketuanya Itu Namanya Bapak Nyoman Hartawan Kemudian Tiang Sekretaris Jadi Bapak Ibu Bisa Nanti Menghubungi Tiang Menghubungi Saya Untuk Berkaitan Dengan PKBM PKBM Ini Jadi Tiang Pasti Akan Share Di Nomor WA Bisa Disebutkan Kalau Nomor WA Adalah Di 085 737 6 10 600 Atau Bisa Juga Di Akun Sosmen Saya Di Ayu Hervina Sanjayanti Semuanya Namanya Facebook Instagram TikTok Juga Ada Youtube Juga Ada Jadi Bisa Itu Ayu Hervina Sanjayanti Baik Terima kasih Bu Doktor Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD Luar biasa Perbincangan Kita Dari awal Sampai Di sesi Terakhir Ini Bu Doktor Sukses Terus Untuk Segala Jenis Kegiatannya Apapun Itu Yang Tentunya Menularkan Hal-hal Positif Untuk Masyarakat Di Kabupaten Buleleng Baik Sahabat Buleleng Itu Tadi Perbincangan Kita Dalam Podcast Bicom Edisi Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Dari Awal Sampai Akhir Kita Akan Kembali Di Podcast Edisi Berikutnya Dengan Aras Sumber Tentunya Yang Berkompetan Menjawab Keingin Tahuan Sahabat Buleleng Kami Pamit Undur Diri Terima Kasih Sampai Jumpa